Intro Ya Terika, disibukan nih Tentang lagi akan kemarin Seperti apa sih kegiatan Terika ini sekarang nih Sibukannya Ramadhan tuh biasanya aku memang Merapikan pekerjaan-pekerjaan Yang memang belum diberesin Karena biasanya sebelum Lembaran atau puasa tuh Aktifitas kan lagi tinggi-tingginya Seharusnya menghabiskan Supaya nanti pas puasa kita Lebih santai di rumah Bisa melakukan hal yang lebih beribadah Kayak mengurus keluarga Memberesin pekerjaan yang belum selesai Biasanya aku pergi ke studio Di rumah juga untuk merapikin Semua data-data yang Memang belum selesai Kalau sekali-kali ada Yang apa namanya Kadang-kadang tadi Sekarang lagi promo Lagu sepi Biasanya suka ada undangan tuh Hibur anak yatim Sekarang macem Sekarang promo aku Masih terima Pokoknya kalau acara-acara yang masih Oke berbau ramadhan Aku pasti berumah Tapi kalau terlalu capek ya Aku membuat usia Terus keluarga apa Yang aku punya kecapekan Sampai aku kan ada ibu Yang masih udah sepul ya 8-8 tahun Jadi kadang-kadang Aku pilih-pilih lah Apakah yang masih bisa aku puja Tapi kalau maknanya bulan ramadhan di tahun ini Dari tarikhnya sendiri Seperti apa itu? Ada perbedaan gak sih? Ramadhan tahun ini kan Umur saya sudah lima empat ya Terima kasih kepada Allah Yang sudah memberikan banyak sekali nikmat Apa dengan umur saya yang terus Bertambah ini saya terus diberikan kepercayaan Untuk banyak mengurusin Perusahaan musik Pengajar Dan segala macem Jadi saatnya kayaknya di puasa ini Saya mempelajari kembali Isi-isi outputnya Karena itu kayak apa ya Siraman rohani untuk diri sendiri Membaca kembali artinya Mendelangkan usia Sekarang ini ya gampang sekali Banyak sekali ya Malah kemarin saya menemukan Di tiktok itu ada belajar ngaji Lewat tiktok Lucu Jadi maksud aku Teknologi yang ada itu Memang memudahkan kita Untuk bisa mempelajari apapun Atau ingin mendengarkan apapun Tetapi menurut aku Harus dipilih-pilih yang baru-baru saja Jadi kayaknya Tanpa pergi kemana-mana Kita bisa belajar itu Tapi nomor satu sih Karena selama kemarin bekerja Saya banyak meninggalkan ibu Karena apalagi lagi urus aksi Kan bolak-balik dulu Kayaknya di puasa ini Aku lagi pengen banyak di rumah Sama mami Menemani mami Mengurus beliau Yang umurnya semakin Lagi usia ya Jadi Apa ya Kayaknya kalau seusia Aku itu udah Nggak pengen neko-neko Kadang-kadang Ngaji pun Mesti enakan di rumah Saya menghindari Untuk pergi keluar Sekarang gitu Jadi karena Menurut aku sudah cukup ya Kita dulu pergi-pergi Ke pengajian Terus sekarang Ngurus saya ini Saya pengen di rumah Ngurus ibu Membaca Mendengarkan sesuatu Yang lebih online aja Supaya sembari Ngeriat ibu saya Kondisinya kayak gimana Terima kasih